Intro Sampai saat ini nasib pilot susi air Kapten Philip Martens masih berada dalam penyanderaan kelompok kriminal bersenjata atau GKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Dilansir dari Tribun Papua.com, Egyanus Kogoya mengatakan siap melepaskan Kapten Philip tapi dengan syarat. Syarat yang pertama adalah harus menunggu Papua merdeka, baru Kapten Philip akan dibebaskan. Kemudian yang kedua, Egyanus Kogoya juga meminta agar negara-negara lain tidak bekerjasama dengan Indonesia. Ia menilai kerjasama Indonesia dengan negara lain menjadi penyebab Papua sulit mereka. Ia juga menegaskan alasan penyanderaan Kapten Philip bukan karena untuk mendapatkan kebutuhan logistik. Kogoya mengklaim kondisi pilot susi air masih aman sampai saat ini. Hal itu terlihat dari foto-foto dan video yang dikirimkan kelompok Kogoya kepada sejumlah media. Dalam foto yang beredar, tampak Kapten Philip berpose bersama anggota KKB. Lator belakang mereka terlihat berada di hutan. Tak hanya itu, foto pada saat pembakaran pesawat susi air juga beredar di sosial media. Diketahui aksi penyanderaan Kapten Philip ini bermula saat KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat susi air yang terparkir di lapangan terbang Distrik Parut, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan selasa 7 Februari 2023 lalu. Terima kasih telah mengembangkan saya untuk Papua Merdeka. Papuan military have taken me captive in their fight for Papuan independence. Oke, dari kami, dari Kodak Tiga di Gua Mataragma, kami tangkap pilot dari Paro, dan kami bawa pilot ini untuk depan, karena Indonesia tidak pernah mengaku, tentara Indonesia tidak pernah mengaku Papua Merdeka. Jadi kami tangkap pilot, karena semua negara harus buka mata untuk Papua Merdeka. Karena semua negara kalau kerja di Periport, semua tutup mata. Dan kerja di Sorong, ke hasil dunia, untuk Papua, itu semua tutup mata, semua negara. Semua negara tidak seperti orang Papua. Hanya ingin menikmatikan Papua, barulah semua negara masuk. Tapi ingin Papua Merdeka ini, semua negara tidak boleh mata. Jadi tidak kami santara orang, dan kami datang antara bakar ter satu. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Antara kabupaten dua, 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Dan saya akan bawa orang ini, sampai 32 listrik, saya akan putar. Jadi tidak boleh lagi pemakaran, pemakaran, dan pembangunan, dan segala hal diperjari di Papua ini. Sekarang istok, hanya Papua Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.